Pemirsa jelang evakuasi rombongan Kapolda Jambi, Polores Merangin juga telah melakukan persiapan untuk mendaratnya helikopter evakuasi, serta sudah mempersiapkan ruangan di rumah sakit Kolonil Apuncan di Bangko. Kabupaten Merangin yang salah satu titik terdekat tempat melakukan evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang helikopternya mendarat darurat di tengah hutan Tamiyai pada minggu kemarin. Kini Polores Merangin juga melakukan persiapan alternatif untuk mendaratnya helikopter evakuasi. Untuk titik pendaratan helikopter evakuasi di Kabupaten Merangin, disediakan dua lokasi, yakni halaman kantor Bupaten Merangin dan lapangan Koni Merangin. Selain itu, rumah sakit Kolonil Apuncan di Bangko juga telah melakukan persiapan ruangan untuk menerima rombongan Kapolda Jambi yang mengalami luka-luka dan beberapa ruangan juga telah disiapkan. Untuk jarak tempat mendaratnya helikopter evakuasi dari rumah sakit Kolonil Ampuncan di Bangko, titik mendarat pertama yakni lapangan kantor Bupaten Merangin, sekitar 1 km. Sedangkan jarak lokasi mendarat kedua yakni lapangan Koni Bangko berjarak sekitar 10 km. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!